Halo SobatGamers, jadi kali ini saya bakal kasih tutorial ke kalian bagaimana caranya untuk mempercantik ataupun memperindah di saat kita main game OneSuman. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi untuk pertama-tama kalian harus buka browser dulu ya. Apa yang kalian punya, disini saya punya untuk Google Chrome. Dan selanjutnya kalian disini bisa ketikan Reset. Oke, setelah sudah kita Enter. Nah, ini dia. Jadi dia letaknya ada di atas. Kalian coba klik. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian bisa decline. Oke, kita OK. Lalu kalian bisa geser ke bawah. Geser ke bawah sampai mentok. Sampai ada tulisan seperti ini. Setelah itu, kalian klik Download Reset yang 6.3.3. Oke, kita klik. Kita tunggu hingga downloadnya selesai ya. Nah, cuma 3.4 MB ya, disini. Jadi, cuma sebentar setelah sudah, kita menuju ke step yang kedua. Kita cari dulu file hasil download tadi ya. Disini saya taruh di file download. Disini ada Reset Setup 6.3.3. Lalu kita klik dua kali. Setelah itu, setelah begini tampilannya, kalian bisa cari gamenya cuy. Nah, disini. Ini One Summon ya. Jadi, misalkan kalian belum muncul di sini, kalian bisa cari di mana kalian menyimpan game One Summon-nya ya. Di Steam. Disini saya taruh di SSD. Habis itu, nanti kita di Steam. Oh, sorry. Di Steam. Terus, habis itu kita ke bawah. Ada di Steam Apps. Terus, ada di Common. Nah, kita cari One Summon. Ini dia. Terus, habis itu ini ya. Kita klik. Setelah sudah, kita next. Oke. Kita next. Terus, disini ada pilihan Direct ya. OpenGL, Vulkan, OpenXR. Nah, kita pilih yang Direct 10, 11, 12. Lalu kita next lagi. Nah, setelah seperti ini. Disini kan kosong tuh. Daripada kalian centangin satu-satu ya. Disini ada tab, yaitu Uncheck All. Kita Uncheck All dulu, ya kan. Nah, setelah itu kita check All lagi. Nah, jadi bisa otomatis dia kecentang semua ya. Oke, setelah sudah, dirasa sudah kecentang semua. Kita next. Nah, kita tunggu downloading-nya ya. Ini perlu waktu yang nggak lama. Jadi, cuma sebentar aja cuy. Jadi, kita tunggu aja. Nah, setelah dirasa sudah, seperti ini. Sukses install reset ya. Sudah finish. Kita klik finish cuy. Oke. Lalu, kita menuju ke langkah yang ketiga. Oke, sobat gamer. Jadi, untuk langkah selanjutnya, kita buka dulu aplikasinya. Atau game one sumenya ya. Kita buka terlebih dahulu. Kita tunggu sampai di loading screen. Nanti ada notif di sini, yaitu reset telah berhasil ya. Jadi, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya notifnya. Ini ada loading nanti ya. Yang nantinya bila kalian itu pertama kali masang reset ya. Jadi, nanti ada tulisan home. Nah, untuk mengaktifkan reset ini, kalian bisa pencet home. Kalian bisa pencet home di sini. Nah, bakal keluar seperti ini cuy. Oke. Nah, ketika kalian pertama kali, di sini tuh nanti ada tulisan continue sama skip tutorial. Kalian bisa klik skip tutorial saja ya. Jadi, biar langsung. Jadi, langsung. Oke. Kalau udah seperti ini, kalian bisa pilih semau kalian ya. Jadi, seperti yang enak dipandang ataupun yang kayak gimana itu terserah kalian. Kalian di sini tuh pilih sendiri. Kalau nggak, misalkan nih, kalian nggak mau pilih-pilih gitu. Kalian bisa pakai preset dari saya ya. Tapi cuma satu. Nah, di sini kalian bisa pakai preset dari saya yang nantinya kalian bisa download di link deskripsi ya nantinya ya. Nah, ini settingan saya. Kalian bisa lihat nih. Oke. Nah, setelah itu, setelah kalian bisa pilih seperti ini, kalian coba di setting. Jadi, nanti di sini tuh ada toggle-nya gitu ya. Kalian bisa pencet mau pencet apa gitu untuk membuka menu ini cuy. Jadi, di sini saya bakal kasih di pack down aja ya. Nah, oke. Kan berubah. Nah, dan untuk menonaktifkan efek ataupun mengaktifkan efeknya. Jadi, beda ya. Jadi, untuk membuka menu itu kalian bisa klik pack down. Ya kan? Seperti saya ini. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan itu beda lagi cuy. Tombolnya. Jadi, di sini tuh saya coba untuk mengaktifkannya dari pack up ya. Oke. Ini ya. Seperti ini ya. Jadi, kalian bisa lihat. Oke. Kita hilangin dulu. Oke. Kita coba ya. Ini pack down dan pack up. Kita coba. Berarti untuk menghilangkan menunya, kita pack down. Oke. Ini kalian bisa lihat ya. Pack down ini. Nah, setelah itu. Misalnya nih. Kalian. Aku nggak mau pakai efeknya gitu. Kalian bisa hilangin. Tadi kan aku taruh di pack up ya. Jadi, kalian bisa lihat nih. Perbedaannya. Di gambarnya. Tuh, lihat. Oke. Ini aku pack up ya. Jadi, ada toggle-nya sendiri. Oke. Jadi, kalian bisa setting terserah kalian. Di tempat settingnya tadi cuy. Nah, jadi sobat gamer. Di sini langkah kita udah yang paling terakhir ya. Jadi, kita udah berhasil buat masang reset ataupun mempercantik game management kita cuy. Oke. Kalau gitu, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan info ini cuy. Dan makasih banyak buat semuanya yang sudah nonton. Thank you. Thank you.